Pendekar Bego Jilid 18. Dengan wajah penuh kegembiraan ia menyerahkan pula kitab pusaka Seng Yang Tiam Hoat itu kepadanya untuk dilihat. Choa Tian Tem adalah seorang jago pedang yang termashur dalam dunia persilatan, setelah membaca kitab itu ia segera terpesona dibuatnya hingga untuk sesaat lamanya menjadi lupa daratan. Ye A A, hak kekatnya jurus serangan yang tercantum dalam kitab itu memang amat lihai, tak heran kalau ia menjadi kesemsem dibuatnya. Ong It Sin yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa geli, serunya dengan cepat. Eh eh, jangan-jangan dia pun seorang tolol seperti aku jangan urusi dia, mari kita tidur kata Be Siawsoh. Sambil menarik ujung bajunya. Selesai berkata dia lantas berbaring di lantai. Ia berbaring dengan sepasang kakinya setengah terbuka setengah tertutup. Gayanya yang cukup merangsang ini segera membuat Ong It Sin menjadi melamuntak karuhan. Tiba-tiba terdengar Be Siawsoh bertanya, kubil ini ada setanya atau tidak? Jangan khawatir, aku akan tidur di sisimu seru Ong It Sin. Jangan, kita bisa ditertawakan oleh Choa Tai Hiap bagaimana baiknya. Letakkan pedangmu di sisiku, dengan senjata di tangan, aku tak akan takut. Ah ah ah, aku memang betul-betul amat tolol, kenapa aku lupa dengan pedang mustika ini? Setelah menerima pedang hausiku kiam dan sarung pedang Cian Lian Leong Siaw tersebut, Be Siawsoh segera menggenggamnya di tangan dan memejamkan kembali matanya. Waktu itu, Choa Tiantem sedang mengembalikan kitab pusaka Seng Yang Kiam Hoa tersebut kepada Ong It Sin, kedengaran pemuda itu segera berkata. Choa Toako, simpan saja dulu di sakumu, beberapa hari lagi kau baru kembalikan kepada aku. Be Siawsoh yang belum tertidur menjadi mendongkolnya bukan kepalang, pikirnya. Ia betul-betul seorang yang tolol, mustika macam apapun seakan-akan tiada harganya di tangannya, ia betul-betul menjengkelkannya. Sekalipun mendongkol juga tak ada gunanya, sebab bagaimanapun juga tak mungkin baginya untuk menghalangi niat pemuda itu apalagi merampasnya, diam-diam ia menghala napas panjang. Ah 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 i, ya ah ah sudahlah ia bergumam. Tak lama kemudian, Ong It Sin dan Choa Tiantem telah tertidur nyenyak pulas sambil bersandar di dinding. Ketika yakin kalau kedua orang itu sudah pulas, diam-diam Be Siawsoh merangkak bangun, ia bermaksud untuk mencuri kitab pusaka Seng Yang Kiam Hoa itu dari tangan Choa Tiantem. Sayang kitab itu sudah disimpan Choa Tiantem dalam sakunya. Tiba-tiba dari luar kuil berkelebat lewat sesosok bayangan manusia, kemudian terdengar seseorang menegur dengan suara dalam. Siawsoh, pedang mustika itu telah berhasil kau dapatkan. Sudah jawab Be Siawsoh sambil memperlihatkan pedang mustika Housi Kukiam berikut sarungnya. Orang itu bukan lain adalah Sang Kuan Bucing, segera pemuda itu berseru kembali. Kalau memang sudah berhasil, mau apa kau mengendon terus di tempat itu? Kitab pusaka Seng Yang Kiam Hoa tersebut masih berada di tangan orang si Choa tersebut? Jawab Be Siawsoh. Pada saat itulah terdengar Choa Tiantem mengigau, Siawsoh, benarkah kau akan memberikan anak? Untukku? Merah jengah selembar wajah Be Siawsoh ia mendam perat lirih. Sialan kau! Sang Kuan Bucing berpura-pura tidak mendengar, serunya malah. Hayo kita segera berangkat. Dalam keadaan demikian, Be Siawsoh tak dapat menunggu sampai ia berhasil mencuri kitab pusaka Seng Yang Kiam Hoa lagi, bersama Sang Kuan Bucing cepat-cepat mereka kabur meninggalkan kuil tersebut. Dengan keberhasilan mendapatkan pedang mustika itu, di kemudian hari mereka telah menerbitkan banyak sekali pembunuhan mengerikan dalam dunia persilatan. Dalam pada itu keesokan harinya ketika Ong Nitsin bangun dari tidurnya dan tidak menjumpai Be Siawsoh berada di sana, buru-buru ia lari keluar dari kuil itu untuk mencarinya. Namun kemanapun ia mencari, bayangan tubuh Be Siawsoh tidak ditemukan juga, ini membuat hatinya merasa semakin gelisah. Siawsoh! Siawsoh teriaknya berulang kali, kau berada di mana, ah? Oleh karena suaranya nyaring, sampai-sampai membuat Coat Tiantem yang berada dalam kuil pun terbangun olehnya. Dengan cepat ia memburu keluar kuil sambil bertanya, Ong Lote, apa yang telah terjadi? Siawsoh telah hilang jawab Ong Nitsin dengan wajah hampir menangis karena sedihnya. Melihat itu, Coat Tiantem menjadi tertegun, katanya, ah 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 tidak mungkin, masa orang sebesar itu bisa. Lenyap tak berbekas dengan begitu saja? Aku pun berpendapat demikian, tapi sudah ku cari kian kemari, jangankan menjumpainya, bayangan tubuhnya pun tidak berhasil ku temukan. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, jangan-jangan ia sudah dibunuh orang? Ah ah ah, aku pikir hal ini tak mungkin, kalau orang itu hendak mencelakai Siawsoh, kenapa ia tidak mencelakai pula kita berdua? Sebenarnya dia hendak berkata, kecuali dia berniat hendak pergi meninggalkan dirimu. Tapi setelah menyaksikan sikap Ong Nitsin yang termangu-mangu seperti orang bodoh itu, ia menjadi tak tega. Sebab itu, kata-kata yang sudah berada di tepi bibir segera ditelan kembali. Sejak itu, Coat Tiantem dengan menemani si Tolol yang romantis ini menjelajahi hutan dan gunung untuk mencari jejak Besiawsoh, tapi setengah bulan sudah lewat, bayangan si Nona belum juga ditemukan. Dalam keadaan begini, Coat Tiantem terpaksa berkata, Ong Lote, jika dia tak ingin mengikuti dirimu, sekalipun. Ia kau cari juga tak ada gunanya sebaliknya kalau ia ditangkap orang maka pertama-tama kau mesti belajar silat. Lebih dulu, kemudian baru menolongnya. Karena merasa perkataan itu benar juga, maka Ong Nitsin pun menghentikan usaha pencariannya. Coat Tiantem segera membawanya menuju ke puncak bukit Handakorli. Puncak bukit itu merupakan bukit utama dari rentetan pegunungan Tiantem, ketinggiannya mencapai 7200 meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang sangat tinggi, maka sepanjang tahun tempat itu diselimuti oleh lapisan salju yang sangat tebal. Baik Coat Tiantem maupun Ong Nitsin dapat berjalan dengan kecepatan luar biasa, maka setelah mendaki selama 3 hari penuh, sampailah mereka di atas puncak bukit itu. Ketika tiba di tempat tujuah, maghrib telah menjelang tiba. Bunyi genta yang nyaring lamat-lamat berkumandang datang dari balik kuil kuno di puncak bukit tersebut. Suaranya merdu dan mengejutkan siapapun yang mendengarkan. Menyaksikan kuil yang angker itu, tanpa terasa Ong Nitsin bertanya dengan keheranan. Coat To'ako, apakah kuil inilah yang kau maksudkan inilah puncak Handakorli, tiada kuil Sian Guanxi. Kedua di tempat ini jawab Coat Tiantem. Sambil berbicara, kedua orang itu menelusuri jalan bukit dan menuju ke kuil kuno itu. Belum sampai di pintu kuil seorang Huasyo setengah umur telah muncul sambil menyambut kedatangannya, kepada Coat Tiantem ia berkata. Si Chu, sungguh cepat kedatanganmu kali ini. Apakah Sin Cheng bisa menerima tamu pada saat ini tanya Coat Tiantem cepat. Dapat Pin Cheng justru mendapat petunjuk dari Sin Cheng untuk menyambut kedatangan Si Chu berdua. To'a Huasyo, kau maksudkan Sin Cheng dapat meramalkan kejadian yang akan datang tanya Ong Nitsin terkejut bercampur keheranan. Sebagai orang beragama Pin Cheng tak biasa berbohong. Betul, Sin Cheng memang memiliki kepandayan untuk meramalkan nasib dan keadaan yang akan datang. Demikianlah, dengan dipimpin oleh Huasyo setengah umur itu, mereka berdua memasuki ruang depan dan menuju kemar belakang. Sepanjang perjalanan mereka menjumpai ada enam-tujuh orang Huasyo sedang melakukan sembelahyangan malam di ruang tengah. Melihat kesemuanya itu, Ong Nitsin lantas berpikir. Mereka hidup di tempat yang terpencil, heran dari mana mereka dapatkan bahan makanan. Belum habis singatan tersebut melintas di dalam benaknya, Huasyo setengah umur itu telah berseru dengan penuh rasa hormat di depan pintu. Choa Si Chu berdua telah datang. Suruh mereka masuk jawab seseorang dari dalam ruangan dengan suara nyaring. Sin Cheng mempersilahkan kalian berdua masuk ke dalam kamar, maaf Pin Cheng tak akan menemani lebih jauh Huasyo setengah umur itu segera berkata. Setelah Huasyo setengah umur itu mengundurkan diri Choa Tian Tem baru mengajak Ong Nitsin masuk ke dalam ruangan sambil menyembah sujud. Bo Ampua telah berhasil mengundang Ong Lote untuk datang menjumpai Sin Cheng katanya. Sewaktu menyembah Ong Nitsin sempat menyaksikan wajah si Huasyo tua yang angker dan penuh kewibawaan itu. Selesai memberi hormat, mereka berdua lantas berdiri penuh rasa hormat di sisi ruangan. Dengan sorot metu yang tajam, Huasyo tua itu mengawasi Ong Nitsin beberapa saat lamanya, kemudian sambil manggut-manggut katanya. Pilihan Choa Tai Hiap memang tepat, bukan saja orang ini berbakat alam dan merupakan bahan paling baik untuk belajar silat, dia pun berhati jujur dan baik, sungguh-sungguh merupakan sebuah batu kemala yang belum digosok. Kemudian dengan kening berkerut katanya lebih jauh. Sayang jalan pemikiran orang ini masih belum terbuka, seandainya tidak dioperasi dulu, selamanya tak akan menghasilkan apa-apa. Tak heran ketika si Dewa Cebol memberi pelajaran jurus Leong Seng Ki Ucu kepadanya, walaupun sudah dilatih 20 kali ia juga tak berhasil menguasainya, setelah mendengar penjelasan dari Sin Cheng sekarang, pikiran Bo Ampua baru benar-benar terbuka. Lo Cheng merasa berterima kasih sekali atas bantuanmu untuk membawanya datang kemari kata Huasyo tua itu. Kemudian, orang ini akan ku terima sebagai muridku. Mendengar kata-kata tersebut dengan cepatong Nitsin berseru. Untuk menjadi muridmu tentu saja aku suka, tapi Huasyo tua, kau mesti berjanji dulu, aku cuma mau menjadi muridmu tapi tak mau mencukur rambut menjadi Huasyo, sebab kalau kepala ku gundul tentu akan susah mencari bini. Melihat pemuda itu berbicara secara kasar dan tak tahu kesopanan, buru-buru coak Tiantem membentak. Ong Lote, lain kalau kau mesti memanggil suhu kepada Sin Cheng, mengerti? Belum sempat Ong Nitsin menjawab, Huasyo tua itu telah menggelengkan kepalanya berulang kali. Lolap tidak terbiasa dengan segala tata kera, biarkan saja ia berbicara semaunya sendiri. Oya, setelah melakukan perjalanan jauh, kalian tentu sangat lelah bukan? Pergilah bersantap sedikit kemudian beristirahat dulu. Coa Tiantem segera mengajak Ong Nitsin mengundurkan diri dari ruangan itu. Selesai bersantap, mereka pun pergi beristirahat. Pengah hari keesokan harinya, Huasyo tua itu mengundang kembali Coa Tiantem untuk menghadap kepadanya, ia berkata. Coa Tai Hiap, Lolap telah mempersiapkan segala sesuatunya, malam ini akanku bukakan jalan pikiran Nitsin yang tersumbat itu, nanti datanglah untuk membantuku. Buru-buru Coa Tiantem mengiakan. Sebelum meninggalkan ruangan, dari sakunya Coa Tiantem mengeluarkan kitab Pusaka Seng Yang Kiam Hoat itu dan diserahkan kepada Sin Cheng sambil berkata. Sebenarnya kitab ilmu pedang itu berada menjadi satu dengan pedang antik Housiku Kiam. Tidak beruntung pedang antik itu telah dilarikan B. Siausoh. Untung kitab ini telah diserahkan kepada Boampu lebih dulu. Aku tahu kalau saudara Nitsin itu orangnya bodoh, daripada terjatuh ke tangan orang yang jahat dan menyebabkan timbulannya bencana bagi umat persilatan, aku sengaja menahannya lebih dulu. Pendeta suci itu menerima kitab tadi dan dibalik-balik sebentar, kemudian katanya. Ilmu pedang Seng Yang Kiam Hoat adalah ciptaan dari seorang jago pedang yang lihai sekali. Bila ke-72 jurus ilmu pedang ini berhasil dipelajari, kemudian digunakan bersama-sama pedang antik Housiku Kiam, maka tak seorang pun manusia dalam dunia ini yang bisa menandinginya, rejeki bocah ini benar-benar besar sekali. Ye, untung saja pada malam itu dia serahkan kitab ini kepadaku dan minta aku untuk menyimpannya baik-baik, coba kalau sampai dibawa kabur oleh B. Siausoh, entah bagaimana jadinya, mungkin inilah kehendak ilahi. Pendeta suci itu manggut-manggut dan menyatakan persetujuannya dengan pendapat itu. Maka Coat Tiantrem pun mohon diri. Malam itu ketika tengah malam sudah tiba, pendeta suci muncul dalam kamar tamu, begitu melangkah ke dalam ruangan, secara beruntun dia menotok ke-365 buah jalan darah di tubuh Ong Nitsin. Sementara itu Coat Tiantrem telah berdiri menunggu di sisinya, semua jendela dan pintu telah ditutup rapat. Tanggalkan semua pakaian yang ia kenakan perintah pendeta itu. Setelah semua pakaian yang dikenakan Ong Nitsin ditanggalkan, dari sakunya pendeta itu mengeluarkan sebilah pedang kecil yang berbentuk aneh, selapis cahaya emas lamat-lamat memancar keluar dari balik senjata tersebut. Kemudian ia mengeluarkan pula sebatang jarum yang bercahaya tajam, jarum itu diletakkan di atas sebuah baki kemala. Setelah duduk bersila di belakang tubuh Ong Nitsin, pendeta itu menempelkan telapak tangannya yang kurus kering itu ke atas jalan darah Tiant Leng Hiat, kepada Coat Tiantrem pesannya. Dikala aku menyalurkan tenaga dalam ketubuh Ong Nitsin nanti, kau harus mulai menghitung dari angka 1 sampai 100. Kemudian, gunakan pedang emas Muni Ginkiam untuk membelah kulit perutnya, setelah itu gunakan jarum Ling Long Hwi Chiam untuk menusuk hatinya sebanyak 7 kali setiap tusukan harus sampai tembus. Mengerti? Coat Tiantrem cukup mengetahui akan kemampuan si pendeta suci itu. Setelah mengiakan, ia mulai bekerja. Walaupun sesungguhnya dia hanya disebut sebagai pembantu, namun dalam kenyataan dialah yang melakukan operasi itu. Menanti Coat Tiantrem sudah mulai menghitung dari angka 1 sampai 100, Ong Nitsin yang sudah tertidur nyenak itu penuh di aliri hawa panas yang berkobar-kobar. Sedikit banyak tangannya agak gemetar juga, apalagi pedang Muni Ginkiam itu tajam sekali hanya sedikit merobek, perut Ong Nitsin sudah terbelah. Dari antara isi perut yang beraneka ragam itu, dengan cepat ia berhasil menjumpai hati yang berwarna merah darah itu. Meminjam sorotan cahaya lampu yang mencorong dalam ruangan, seperti apa yang diucapkan si pendeta suci tadi, ternyata hati pemuda itu semuanya tersumbat dan buntu sama sekali. Coat Tiantem memang seorang penotok jalan darah yang ahli, dengan jarum linglong hui ciam ia mulai menusuk hati itu sebanyak 7 kali, semuanya dilakukan sampai tembus, sebagai seorang ahli tentu saja tusukan itu dilakukan secara jitu. Selesai melakukan itu, Coat Tiantem melemparkan pedang Muni Ginkiam dan jarum linglong hui ciam ke atas baki, setelah merapatkan kembali mulut luka itu, dia baru berbisik lirih. Operasi sudah selesai. Si pendeta suci tersenyum dan bangkit berdiri, hawa murninya segera disalurkan kembali ke dalam telapak. Tangannya, kemudian digosok-gosokkan di sekitar mulut luka bekas operasi, tak lama kemudian mulut luka itu menutup kembali. Menanti semua pekerjaan telah selesai, baik si pendeta suci maupun Coat Tiantem sudah bermandikan keringat karena lelah. Coat Tiantem menyelimuti badan Ong It Sin, kemudian berkata lagi, Walaupun Ong Lote memiliki hati yang terbuka dan pintar sekarang, sayang wajahnya terlalu jelek sehingga siapapun enggan membaikinya, apakah Sin Ceng mempunyai sesuatu care yang bisa membuatnya berubah wajah? Lama sekali si pendeta suci itu mengawasi raut wajah Ong It Sin sampai lama sekali, tiba-tiba seperti menjumpai sesuatu, ia berseru memuji keagungan Seng Buddha. Omin Tohwut, hampir saja lolap terkecoh, rupanya It Sin tidak jelek semenjak dilahirkan melainkan ia mengenakan selapis kulit manusia yang amat sempurna pembuatnya. Tidak mungkin seru Tiantem setelah tertegun sejenak, masa dia sendiri pun tidak tahu akan hal ini. Lolap akan segera membuktikan untukmu. Sambil berkata pendeta suci itu lantas menyeka di atas wajah Ong It Sin, selembar kulit manusia dengan cepat terlepas dari wajahnya itu. Begitu muka aslinya terbentang di depan mata, baik Coat Tiantem maupun si pendeta suci itu sama-sama tertegun dibuatnya. Oh, tidak ku sangka kalau di dunia masih terdapat pemuda setampan ini. Oh, 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 oh. Secara beruntun para jago golongan hitam yang sudah tersohor namanya dalam dunia persilatan selama hampir 20 tahun lamanya seperti I.L.W.S. Yang Mo, sepasang iblis dari Jagat, yang bermukim di Bukit Tai Hang San, T.L. Langkun Po Chu dari Benteng Hek Po, Seisyu Jin Mo, Lem Wong Pet Ye Au, delapan siluman dari Lem Wang, tujuh siluman yang tersisa dari empat siluman Jit Sia Cap Si Ye Au berturut. Turut telah menggabungkan diri dengan perkumpulan Ki Tien Kau. Konon Kau Chu dari perkumpulan Ki Tien Kau ini adalah seorang manusia yang amat misterius, pelbagai berita tersebar dalam dunia persilatan tentang orang ini. Ada yang bilang ketua Ki Tien Kau adalah seorang iblis tua berkepala tiga berlengan enam. Ada yang bilang dia adalah seorang siluman aneh berambut merah bermata hijau. Ada pula yang bilang dia adalah seorang perempuan genit yang jalang. Sebenarnya macam apakah orang itu, mungkin hanya T.E.L.W.S. Yang Mo, T.E.L. Lengkun, Seisyu Jin Mo, dan sementara beberapa gembong iblis yang tahu. Terlepas dia itu laki atau perempuan, tua atau muda, yang pasti ilmu silatnya luar biasa sekali. Ini terbukti dari kemampuannya untuk menaklukkan pelbagai gembong iblis dari segala penjuru dunia, tanpa kungfu yang lihai, tak mungkin gembong iblis itu sudi tunduk di bawah perintahnya. Tapi sejenak gembong-gembong iblis itu menyerah dan menyatakan kesanggupannya untuk bergabung diri, pelbagai kawanan iblis lain pun berbondong-bondong datang bergabung serta menyatakan kerelaan mereka untuk masuk partai. Dalam waktu singkat, kekuatan KHI Tian Kau dalam dunia persilatan pun mengalami perubahan 180 derajat. Dalam keadaan demikian, para jago dari golongan lurus tak berani bergerak secara terang-terangan lagi dalam dunia persilatan. Sepuluh partai besar pun melarang anak muridnya untuk meninggalkan gunung barang selangkah pun. Kendati pun demikian, banjir darah masih berlangsung terus tiada hentinya. Pengaruh serta kekuasaan KHI Tian Kau makin lama semakin hebat, tindak tanduk mereka pun semakin brutal, segenap umat persilatan dan perkumpulan yang enggan taklu kepada mereka, dibasmi dan dibantai secara kejam, mereka ditumpas ke akar-akarnya. Kebrutalan dan kebuasan mereka boleh dibilang tiada keduanya dalam sejarah persilatan. Sudah jatuh korban, sebelum dibunuh gadis malang ini digagai secara bergilir oleh delapan siluman dari lemwang. Kini, serombongan besar laki-laki berbaju merah beralis matu merah, kembali sedang bergerak menuju ke bukitian Bok San. Tak usah ditanya jelaslah sudah, bahwa mereka hendak menghadapi pek, klek tu, golok halilintar, Tuhuhyong. Sejak mendengar kabar tentang terbunuhnya Chiulong dan Tang Xiaowan, si golok halilintar Tuhuhyong sudah tahu cepat atau lambat kawanan iblis itu bakal datang mencarinya, maka jauh hari sebelumnya dia telah melakukan suatu persiapan yang matang. Jangan dilihat Tuhuhyong orangnya berangasan ternyata kera kerjanya sangat rapi, mula-mula dia perkuat dulu pertahanan di sekitar lembah Loh Siang Kok. Setelah itu, secara khusus dia membuat pula busur-busur otomatis yang dinamakan Cukat Nung. Pek Lek Pan Chiang, delapan pang lima halilintar, mendapat tugas yang malah menjaga keadaan dalam lembah tersebut. Selain itu, Pek Lek Tu Tuhuhyong juga tahu cepat atau lambat lembah Poh Siang Kok pasti akan menjumpai pengepungan yang ketat. Maka baik soal persediaan senjata maupun persediaan makanan telah dipersiapkan secara pertama. Tapi, bagaimanapun cermatnya persiapan dari Tuhuhyong, toh hatinya gelisah juga memikirkan keadaannya yang kian lama kian bertambah gawat itu. Dalam keadaan demikianlah, tiba-tiba masuk laporan yang mengabarkan akan kedatangan Choa Tai Hiap. Pek Lek Tu Tuhuhyong menjadi girang sekali, buru-buru ia munculkan diri untuk menyambut kedatangannya. Toh aku, selama banyak tahun kemana saja kau? Tahukah kau Chiyu Semte dan Teng Sumuai sekeluarga telah mengalami musibah? Menyinggung kembali peristiwa tersebut, tanpa terasa titik-titik air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Dengan wajah sedih dan murung, Choa Tian Tem manggut-manggut sahutnya. Dalam perjalanan menuju kemari, aku mendengar pula tentang kematian dari Semte dan Sumuai, AAI. Siapa yang mengira kalau dalam tiga tahun yang begitu singkat, dunia persilatan telah mengalami perubahan sebesar ini? Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Beberapa tahun belakangan ini aku hanya berada dalam kuil Sian Guan Sidip Puncak Bukit Handa Korli. Oh oh, kau telah bertemu dengan pendeta Suci Liong Mong Sin Cheng. Benar, aku telah mendapat pesan dari beliau untuk mengajar ilmu silat kepada seorang muridnya. Apakah dia adalah orang yang dicari-cari Sian Cheng selama ini? Benar. Siapakah orang itu? Dia bernama Ong It Sin, keponakan si Dewa Perakli Liong yang berdiam di wilayah Suci Liong. Kemudian secara ringkas dia menceritakan kembali apa yang telah dialaminya selama ini. Seusai mendengar cerita itu, Tuhu Hiong lantas berkata, To aku, mengapa kau tidak mengajaknya untuk kembali ke daratan Tionggoan? Ling Mong Sin Cheng telah berkata bahwa dia masih harus mempelajari ilmu pertabiban dan ilmu barisan. Oh oh, berapa lama lagi yang dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut? Yee, siapa tahu Choa Tian Tem geleng-gelengkan kepalanya sambil mengangkat bau. Aku rasa hanya murid yang diutus oleh Sin Cheng baru bisa mengatasi pertumpahan darah yang sedang melanda dalam dunia persilatan dewasa ini, tapi, kuil Sian Guan Si terletak begitu jauh di puncak Handan Korli yang berada di gunung Pak Tian San, dari mana mereka bisa tahu tentang peristiwa yang sedang menimpa daratan Tionggoan? Choa Tian Tem segera tertawa. Bukankah sudah kukatakan bahwa Sin Cheng pandai ilmu perbintangan? Apalagi sejak hati Ong Nitsin ditembusi, kecerdikannya luar biasa, apa yang diajarkan kepadanya segera dapat dipahami dalam waktu singkat, sejak ia belajar ilmu pertabiban dan ilmu barisan, sampai sekarang tiga bulan sudah lewat, siapa tahu kalau dia turun gunung jauh lebih awal. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, dalam ruang tamu muncul seorang nyonya setengah umur serta seorang pemuda berbaju biru. Kedua orang ini adalah istri Tsu Ho Hiong yang bernama Lan Ho Ajiu, si tangan sakti penotok jalan darah, Liu Bun Ing serta putranya Tsu Ho Beng. Setelah saling memberi hormat, Cho Atian Trem pun bertanya, Timo Ai, persediaan rangsum kita sanggup bertahan selama beberapa waktu? Kami telah menyiapkan rangsum untuk setengah tahun lamanya. Bagus sekali kalau begitu. Sesudah berhenti sejenak, kembali dia bertanya, Apa kalian sudah tahu, markas besar perkumpulan Kitiam kau letaknya di mana? Konon kantor cabang mereka ada di kota lengan, Sedang markas besarnya jarang diketahui orang sampai sekarang pun Siaw Teh sendiri juga kurang begitu tahu. Kau juga tahu siapakah taman dari kantor cabang ini? Dari sakunya Tsu Ho Hiong mengeluarkan secara kartu pemberitahuan, kartu itu segera diberikan kepada rekannya. Cho Atian Trem menerimanya dan membaca isi kartu itu, di mana secara garis besarnya dinyatakan agar pelektu serta anak buahnya menyerah kalah, kalau tidak mereka hendak mencuci lembah Lo Sian Kok dengan darah. Di bawah kartu itu dicantumkan nama ketua kantor cabangnya yakni Kim San Siakiam, kipas emas pedang sesat, Tiopin. Oh oh oh, rupanya lo toa dari lem Wong Pet Yeau Pekik Cho Atian Trem, kalau begitu kedepalan siluman dari lem. Wong ini pasti sudah lama sekali mengincar lembah Lo Sian Kok. Toa Ko, walaupun hanya delapan siluman saja namun lebih dari cukup untuk membuat kita pusing kepala, ketahuilah bahwa kungfu mereka berdelapan tidak berada di bawah kepandayan kita dalam keadaan demikian dan bisa jadi posisi kita akan bertambah gawat. Oh 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 oh, kauzo oh 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 oh. Sekalipun kita kalah dalam jumlah kekuatan, toh bisa dilawan dengan kecerdasan kata Cho Atian Tem, misalnya kita buat parit-parit yang dalam untuk menjebak mereka atau menyerang mereka dengan busur-busur otomatis dari tempat atas, aku pikir satu-satunya jalan yang bisa mereka gunakan hanya memutuskan jalur langsung kita, meski demikian kita toh bisa mengulur waktu sambil melihat situasi, asal Dixin Lote sudah sampai di Tionggoan asal dia berseru seluruh partai dan perkumpulan silat di sini tentu akan bersatu, saat itu apalagi yang mesti kita takuti? A-A-I, semoga saja demikian kata Tsu Huyong Liri. Malam itu lewat dengan tenang. Tapi keesokan harinya, seorang penjaga datang melapor. Kantor cabang perkumpulan Ki Tian Kau untuk Kota Leng An telah memimpin anak buahnya datang menyerang gunung kita. Mendengar laporan tersebut, Pek Lek Tu dan Coat Tian Tem dengan membawa kedelapan orang panglimanya berangkat ke mulut lembah untuk memimpin langsung pertahanan di tempat itu. Tak lama kemudian, Lam Wong Pet Ye Au dengan memimpin ratusan orang jagonya telah muncul di sana. Kim San Siakiam Tiopin yang merupakan pimpinan rombongan segera mencemplak kudanya maju ke depan, setelah itu dengan lantang dia berseru. Wahai orang-orang Losian Kok, dengarkan baik-baik perkataanku ini, beritahu kepada Pek Lek Tu Tsu Huyong agar tampil ke muka untuk menyambut kedatangan kami. Pek Lek Tu segera munculkan diri dari balik jendela benteng, kemudian sahutnya. Pun Kok Chu berada di sini, mau apa, kalau ingin berkentut, silahkan cepat-cepat melepaskan kentutmu itu. Sejak Kitian Kau didirikan, cita-cita kami adalah membebaskan seluruh wilayah Tionggoan dari segala macam pertikaian, banyak sudah jago-jago persilatan yang bergabung dengan kami, ketahuilah Losian Ke hanya suatu tempat yang kecil, apakah kalian hendak melakukan perlawanan? Kau dapat memberitahukan dulu siapa nama Kau Chu kalian seru Pek Lek Tu Tsu Huyong dengan suara lantang. Kau Chu kami adalah keturunan dewa, seorang manusia aneh yang tiada taranya di dunia ini, setelah kau menyerah, masa tak akan kau ketahui siapa orangnya? Mendengar itu, Tu Huyong segera tertawa dingin tiada hentinya. Heeh, 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 tak berani menyebutkan nama Kau Chu-nya menunjukkan kalau perkumpulan kalian cuma perkumpulan tikus-tikus yang tak tahu malu, buat apa kau mesti menyerah kepada kawanan tikus? Begitu ucapan tersebut membuat segenap anggota kitian kau menjadi marah sekali. Lie auhu, siluman rase, aye biang pertama-tama tak tahan, dengan suara merdu segera bentaknya. Kau manusia bangsat yang tak tahu diri berani benar mencacimaki kau Chi kami? Hektometer. Kalau kau tidak mengibarkan bendera putih sekarang juga kami akan menyerang. Ucapan Sam Chi tepat sekali sambung seorang perempuan berperawakan tinggi besar, kita buat nasib mereka sama dengan nasib perkampungan Boan Leong Cheng serta Ang Yap P.O. Orang yang barusan berbicara adalah anggota ke-6 dari Lem Wong Pet Ye A.U, orang menyebutnya Ye Ching Hong, satu kaki merah, Sim Jit Niu. Dengan suaranya yang keras dan lantang ucapan itu dapat didengar pula oleh Peklek Tu dan Coat Tiantem yang ada di atas benteng. Kontan saja Tsu Ho Hyong naik darah, sambil mementak keras, ia bersiap-siap hendak keluar dari lembahnya untuk melangsungkan pertarungan melawan kedelapan siluman itu. Jangan buru-buru Coat Tiantem mencegah kalau kau pergi seorang diri, itu berarti kau sudah terperangkap oleh siasat musuh yang licik. Untung saja Tsu Ho Hyong cukup mengetahui akan bahaya tersebut, sebisanya ia kendalikan hawa amarah di dalam dadanya. Kau khawatir tak ada kesempatan untuk menghajar mereka kembali Coat Tiantem berbisik. Jangan khawatir, malam nanti tak ada salahnya kalau kita perlihatkan kehebatan kita, agar mereka tahu bahwa kita bersaudara. Bukan manusia yang gampang dipermainkan dengan begitu saja. Tsu Ho Hyong cukup mengetahui akan kecerdasan Coat Tiantem yang tersohor karena banyak akalnya itu, maka dia pun tidak banyak berbicara lagi. Dalam pada itu, Lam Wong Pet Ye Au merasa amat gelusar sekali karena seruan mereka tidak digubris, terutama Kim San Siakiam Tiopon sendiri. Dengan nada mengejek dia lantas menyindir kembali, Hei, bukankah kau sudah meraung gusar tadi? Kenapa? Tiada kelanjutannya? Kalau aku menjadi kau, sedari tadi sudah melompat turun untuk beradu jiwa. Tapi, bagaimanapun para siluman itu berteriak menantang perang, para jago dari pihak Tsu Ho Hyong tiada yang menggubris, mereka tetap berjaga di posnya masing-masing dengan penuh kewaspadaan. Oleh karena tantangannya sama sekali tidak mendapat tanggapan, terpaksa Kim San Siakiam Tiopon menitahkan anak buahnya untuk melakukan penyerbuan. Sayangnya, meski penyerbuan itu dilakukan secara besar-besaran oleh pihak Kim Tam Kau, namun semua serangan itu berhasil dipatahkan oleh hujan panah yang dimuntahkan dari busur-busur otomatis. Banyak korban yang berjatuhan akibat dari serangan ini, gagal mencapai niatnya, terpaksa Kim San Siakiam Tiopon menitahkan anak buahnya untuk mundur. Menjelang senja, penyerbuan dilakukan sekali lagi namun kali ini pun puluhan orang iblis menderita luka parah akibat hujan panah yang deras dalam keadaan begini untuk Kedua kalinya terpaksa Kim San Siakiam menghentikan penyerbuan. Mereka mundur keluar selat dan mendirikan tenda-tenda di sana. Malam itu udara sangat gelap, di udara hanya ada segaris rembulan yang redup serta beberapa bintang. Angin gunung berhembus kencang, udara kian lama kian bertambah dingin, dalam keadaan begini, kecuali beberapa puluh orang yang bertugas melakukan patroli, yang lain sudah terlelap tidur karena lelah. Kurang lebih mendekati kentongan ketiga tiba-tiba dari atas benteng dalam lembah Losian Kok meluncur turun dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dengan gerak-gerik yang sangat berhati-hati, kedua orang itu menelusuri tempat kegelapan dan merobohkan peronda-peronda yang berada di sekeliling tempat itu. Kemudian mereka mengeluarkan panah-panah berapinya dan dibidikkan ke arah tenda di sekeliling tempat itu. Dalam waktu singkat api berkobar dengan hebatnya membakar semua tenda di tempat tersebut. Dalam tidurnya yang nyenyak, Lam Huan Petyau dibuat terperanjat oleh kebakaran itu, pakaian dan sepatu tak sempat dikenakan senjata tajam dan senjata rahasia tak sempat dibawa, mereka melarikan diri ke birit-birit meninggalkan tempat itu. Suasana menjadi gaduh dan ribut tak karuan dalam keadaan panik dan serba kacau ini, dua orang manusia bercadar itu tanpa ampun menggerakkan pedangnya membacok ke sana kemari, di antara berkelebatnya cahaya. Golok dan pedang, dalam waktu singkat 3-40 orang sudah tewas dalam keadaan yang mengerikan sekali. Waktu itu, lojit dari Lam Wong Petyau yaitu Tugon Tu, Sigolo Kebau, dan Lojin Huilun, kakek beroda terbang, Hotu Hoa bertugas melakukan patroli, ketika melihat ada orang menyerbu ke tenda mereka dan sekejap mati banyak korban telah berjatuhan, serem tak mereka menerjang ke arah manusia bercadar itu. Begitu pertarungan berkobar, jeritan ngeri berkumandang memecahkan keheningan, Hotu Hoa yang berjulukan kakek beroda itu roboh terkapar bermandikan darah, sedangkan Golok Kerbau yang masih melakukan perlawanan makin terdesak di bawah angin, tampaknya sebentar lagi ia bakal menderita kekalahan total. Untunglah di saat yang kritis, terdengar bentakan-bentakan nyaring berkumandang dari empat arah delapan penjuru, Kim San Siakiam Tiopin dengan memimpin Tok Jiao Kaohu, Cakaracun Perenggut Nyawa, Heke Auhun, Siluman Rase Hitam, Seng Sim I, Seruling Berhati Lera, Iti Yang Hong, Sejengkal Merah, dan Hiat Im, Si Bayangan Darah, menyerbu masuk ke dalam arna. Tiba-tiba salah seorang manusia bercadar yang bersenjata pedang itu berseru. Setelah peroleh keuntungan, kalau tidak pergi mau tunggu sampai kapan lagi. Dalam pada itu, si manusia berkerudung yang bersenjata Golok itu telah berhasil meninggalkan sebuah bekas bacokan yang dalam sekali ditubuh si Golok kebau, setelah tertawa terbahak-bahak, ia lantas melayang mundur dari situ. Tak terlukiskan kegusaran para siluman setelah menyaksikan keadaan demikian dengan geram mereka berteriak. Kejar terus. Pengejaran secara besar-besaran segera dilakukan oleh para siluman untuk menyusul kedua orang manusia berkerudung itu. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah masuk ke dalam lembah, lentera merah segera dinaikan dan hujan panah berhamburan menyongsong kedatangan Lem Wong Pet YAU sekalian yang sedang melakukan pengejaran. Sekalipun mereka adalah jago-jago kelas satu dari golongan hitam, namun gembong-gembong iblis itu tak berani memandang remeh kelihayan dari panah-panah otomatis tersebut, dalam keadaan demikian terpaksa mereka hanya bisa membiarkan kedua orang buronannya kabur ke dalam lembah itu. Dengan terjadinya peristiwa ini kekuatan para siluman terpukul sekali mereka tak berani pandang enteng kekuatan lawan lagi, sekalipun demikian mereka pun tak berani memohon bala bantuan. Mengapa demikian? Karena kantor cabang kota Tiong Hing yang dipimpin oleh tujuh siluman dari tujuh selat berhasil membasmi Siok Leong Hit Leong Chiulong. Sedang kantor cabang Kim Hoa yang dipimpin Tiong Lai Susia, empat susat dari Tiong Lai, berhasil menumpas benteng Engyap P.O. Padahal berbicara soal memutu kekuatan, maka kantor cabang kota Leng Eng yang dipimpin oleh Lem Wong Pet YAU jauh lebih hebat. Otomatis mereka malu mencari bala bantuan, sekalipun kekuatan mereka sekarang sudah porak-poranda. Dalam keadaan demikian, Kim San Xia Kiam Tio Pin memutuskan untuk menunggu terus sambil berusaha mencari kesempatan baik yang lain. Fajar baru saja menyingsing, seng suria baru muncul di ufuk sebelah timur. Di tengah tebalnya kabut yang menyelimut di angkasa, di atas jalan raya yang lenggang tiba-tiba muncul satu rombongan besar laki-perempuan berpakaian ringkas yang berwarna ungu. Bukan saja mereka bersenjata lengkap, pada pakaian bagian dadanya tertera pula sebuah sulaman bunga toy yang masih kuncup. Dengan mengiringi sebuah kereta kencana berwarna merah darah, berangkatlah rombongan tersebut menuju ke kota Tiongkwan. Sepanjang jalan, para rakyat bersama-sama menyembunyikan diri ketika menyaksikan munculnya rombongan besar berwarna merah itu, mereka cukup tahu akan kekejaman dan kebrutalan orang-orang itu. Ketika rombongan hampir memasuki kota, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suara lantang. Besar amat lagatnya. Padahal tak lebih cuma serombongan kelinci dan kawanan tikus. Mendengar seruan itu sepasang muda mudi bersenjata pedang yang berada tak jauh dari sana segera berpaling. Ternyata orang yang barusan berbicara itu masih muda belia, usianya lebih kurang 21-22 tahunan, sayang hidungnya pesek dengan mulut seperti congor babi, matanya melotot keluar dengan dahi sempit, suatu potongan wajah yang jelek sekali. Sebaliknya serasang muda mudi itu memiliki wajah yang kebalikannya, yang pria ganteng dan menawan, sedang yang perempuan cantik jeli tampak bidadari dari kahyangan, dilihat dari raut wajah mereka tampaknya kedua orang itu adalah saudara sekandung. Muda mudi ini berpakaian ringkas dan bersenjata, ini menunjukkan bahwa mereka adalah jago-jago dari dunia persilatan. Sedangkan pemuda jelek itu berpakaian kasar dan berdandan sederhana seperti anak petani, ia tidak bersenjata dan tidak memiliki tanda-tanda sebagai seorang yang pandai bersilat. Sobat pemuda tampan itu segera menegur, tahukah kau, siapa manusia-manusia itu? Pemuda jelek itu segera tertawa dingin. Hektometer, siapa yang tidak kenal dengan kawanan cecungguk dari kitian kau sahutnya? Meskipun apa yang saudara katakan tadi benar, tapi tahukah kau apa akibatnya bila sampai kedengaran oleh kawanan iblis itu? Kau bisa dibunuh secara keji. Terima kasih banyak atas kebaikan saudara setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Cuma, tahukah kalian hendak berangkat ke manakah kawanan pencoleng dari kitian kau itu? Besar kemungkinan mereka hendak menyerbu bukit Hoasan. Kim Leong Lojin dari bukit Hoasan dan Gin Leong Sukia meski bukan termasuk manusia-manusia lemah, walaupun nama besar mereka telah tersohor di seluruh dunia persilatan, tapi aku rasa belum tentu mereka sanggup untuk membendung serbuan dari kawanan iblis ini. Dari mana kau bisa berkata demikian? Konon Kitian Kau adalah suatu organisasi yang terdiri dari kawanan iblis berilmu tinggi tutur pemuda jelek itu, kalau mereka tidak lihai, dari mana Hong Tong Pei, Im San Pei, Heng San Pei bisa dibasmi dalam waktu semalam? Dari sini dapat diketahui bahwa nasib Hoasan Pei pun bakal menyerupai mereka. Kontan saja pemuda tampan itu mendengus dingin. HMMM. Kalau dulu, mungkin ucapanmu benar, tapi. Sekarang. Bagaimana sekarang? Sambil menunjuk ke arah gadis cantik di sisinya, kata pemuda tampan itu. Setelah adikku pulang ke gunung, partai kami pasti akan terhindar dari bencana. Gadis cantik itu bermaksud untuk mencegah kakaknya berbicara, sayang terlambat kata-kata itu toh dikeluarkan juga. Dengan nada tak percaya pemuda jelek itu lantas berkata, selihai-lihainya kung fu yang dimiliki adikmu, kehebatannya juga ada batas-batasnya. Kau tahu apa? Adikku adalah murid koan Tiaukek di LEMHEI, ia memiliki ilmu pedang yang tiada taranya di dunia ini. Oh oh oh. Rupanya Nona adalah murid Teng Tiaukek dari LEMHEI, Kalau begitu aku tak usah khawatir lagi, semoga dalam pertarungan ini Nona berhasil mengalahkan kawanan iblis itu Ucap pemuda jelek itu. Seusai berkata, ia lantas menyelinap di tengah lautan manusia dan lenyap dari pandangan. Sepeninggal pemuda jelek itu, Sinona segera mengomel, Engkoh Kiam Siu sebelum berangkat suhu toh berulang. Kali telah berpesan agar kita jaga rahasia sehingga pihak Ki. Tian Kau tak tahu bila partai kami pun terlibat dalam pertikaian ini barusan Kenapa kau berani berbicara begitu terhadap seseorang yang tidak kau kenal tanpa mempertimbangkan akibatnya? Dengan cepat pemuda tampan itu menjawab, Setelah lewat satu kota lagi kita akan tiba di Hoaim setelah berada di depan rumah sendiri, Apa yang mesti ditakuti? Lagi pula. Sudahlah, tak usah dibicarakan lagi, Lebih baik kita cepat-cepat pulang gunung tukas gadis itu kemudian. Ternyata sepasang muda-mudi ini adalah cucu lelaki dan cucu perempuannya Kim Leong Lojin, Kakek Naga Emas, Bwe Hoa Loh dari Bukit Hoa San Seng pemuda tampan bernama Bwe Kiam Chiu, Sedang Sinona cantik bernama Bwe Ling Soat. Sejak kecil Bwe Ling Soat telah berada di Lemhe menjadi muridnya kecu dari pagoda Lon Tiau Kek, Di sana ia belajar ilmu pedang dan tak pernah meninggalkan perguruan. Dasarnya Bwe Ling Soat memang berbakat bagus, Apalagi tulangnya memang cocok untuk belajar ilmu, Koan Tiau Kekcu merasa senang sekali kepadanya sehingga segenap kepandayan yang dimiliki diwariskan kepadanya. Perlu diketahui, Koan Tiau Kekcu dari Lemhe, Biao Tem Sini dan Liang Mong Seng Cheng dari Bukit Pak Tian San bersama-sama disebut orang persilatan sebagai Ilwe Eji Seng, Dua orang suci dari Jagat. Untuk melatih muridnya agar lebih berpengalaman dan matang dalam mempergunakan ilmunya, Biao Tem Sini menitahkan Ling Soat turun gunung serta berbuat amal. Kebetulan kakaknya berkunjung ke sana, Maka setelah diberi pesan agar jagan membocorkan identitas mereka berangkatlah sepasang muda-mudi itu pulang ke Hoasan siapa tahu, Dalam suatu pertemuan yang tak disengaja Bwe Ekiam Chiu telah membocorkan rahasianya, Ini menyebabkan gadis itu harus mempertingkat kewaspadaannya untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Bulan Sembilan yang dingin telah menjelang tiba, Angin berhembus kencang menggugurkan ledaunan di sepanjang jalan. Makin mendekati desa kelahirannya, Bwe Ling Soat merasa makin gembira, Sehingga tanpa terasa ia mulai bersenandung dengan suara yang lirih tapi merdu. Soat Muai Bwe Ekiam Chiu segera menegur, Aku rasanya amat murung, Kenapa kau masih punya kegembiraan untuk bersenandung? Kau tak perlu bermuram dujah hibur Bwe Ling Soat. Bukankah kita sudah berhasil mendahului rombongan kitian kau? Mendadak ia menjerit tertahan. Ketika gadis itu berpaling, Maka tampaklah pemuda bertampang jelek yang dua jam berselang berjumpa dengan mereka di kota Tongkuan. Kini sudah berada jauh di depan mereka. Apa yang kau lihat Bwe Ekiam Chiu segera melarikan kudanya mendekati seraya bertanya. Ah 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 tidak apa-apa, Hanya seorang yang tiada sangkut pautnya dengan kita, Lebih baik kita tidak membuang waktu lebih lama lagi. Bwe Ekiam Chiu tidak bertanya apa-apa lagi, Dia segera melarikan kudanya kencang-kencang menuju ke kota Hoaim. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari kota utara dan naik ke bukit Hoasan baru sampai di tengah bukit, Gin Ling Sookiam telah menyongsong kedatangan mereka sambil menyapa. Kiranya Kong Chiu dan Xiu Chiu telah pulang tepat pada waktunya, Dengan demikian Chiang Bun Jin pasti akan merasa lega. Orang-orang Ki Tiankah sudah siap menyerbu kemari, Kalian telah bersiap sedia tanya Bwe Ekiam Chiu. Tio Beng Hao, Lotoa dari Gin Tiong Sookiam menjawab, Wah ah! Kalau cuma berita semacam itulah tidak berhasil kita ketahui, Bukankah kita sudah habis sedari dulu? Tak lama kemudian mereka telah tiba di ruang Kim Lyong Teng. Waktu itu Kim Lyong Lo Jin sedang mengumpulkan sekitar 200 orang muridnya untuk diberi instruksi dan pembagian tugas. Yeayah dengan suara keras gadis itu menjerit. Tak terlukiskan rasa gembira Kim Lyong Lo Jin setelah mengetahui kalau cucu perempuannya telah pulang, Dia segera memeluknya dengan penuh kasih sayang. Suhumu memperbolahkan kau pulang, Nah ini benar-benar merupakan suatu kemujuran buat Hoa San Pei pekitnya sangat gembira. Yeayah begitu percayakah kau dengan kemampuan Soat Ji kata Bwe Eliang Soat Eilmen? Bagaimana tidak percaya? Paling tidak kau toh sudah 12 tahun belajar ilmu di pagoda kok anti-okeh masa bisa salah lagi pandanganku? Barusan Soat Ji melihat Yeayah bagaimana kekuatan dari jago-jago kita untuk menjaga beberapa puluh buah pos penjagaan. Apakah Yeayah tidak merasa kalau care semacam ini justru memperlemah kekuatan kita sendiri? Untuk menghadapi perkumpulan-perkumpulan biasa mungkin saja manjur, care ini bukan suatu care yang baik. Lantas bagaimana menurut pendapatmu, Soat Ji tanya Kim Leong Lojin cemas. Menurut pendapat Soat Ji, lebih baik himpun segenap kekuatan di tengah lapang di muka ruang naga emas, jadi andai kata sampai bentrok kita bisa maju bersama. Kim Leong Lojin termenung dan berpikir sebentar, kemudian dia manggut-manggut tanda setuju. Ahm, care ini memang ada baiknya juga. Ia lantas menurunkan perintah untuk mengumpulkan segenap anak muridnya agar berkumpul di tengah lapangan. Dalam pertarungan yang bakal berlangsung nanti, keadaannya pasti sengit dan berbahaya. Kembali BW Eling Soat berkata lebih baik, keadaan apapun yang bakal terjadi dalam ruang naga emas, kalian jangan sekali-kali bertindak secara sembarangan sehingga mengacaukan keadaan kita. Para jago pun manggut-manggut tanda mengerti. Tak lama kemudian, kawanan jago dari Ki Tian Kau dengan tanpa peroleh perlawanan telah tiba pula di depan ruang naga emas. Dengan cepat kawanan iblis itu menyebarkan diri ke sekeliling tempat itu dan melakukan pengepungan yang rapat sekali. Para anggota Ki Tian Kau yang laki-laki berkumpul di sebelah kiri, sedangkan yang perempuan di sebelah kanan, kaum pria bersenjata golok, sedang kaum wanita bersenjata pedang. Cukup ditinjau dari kera berpakaian, kera bersenjata dan gerak-geriknya rapi, dapat diketahui bahwa orang-orang itu telah peroleh latihan yang amat ketat. Menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam Kim Tiong Lo Jin mengerutkan dahinya rapat-rapat. Menyusul kemudian, muncul kembali delapan orang lelaki setengah umur yang tinggi pendek tak tentu. Laki-laki itu semuanya berwajah bengis bermata seram, hidung bengkok bercambang dan rata-rata menggembol sebuah bungkusan yang berbentuk panjang. Dalam sekilas pandangan saja, Kim Leong Lo Jin dapat mengenali kedelapan orang ini sebagai Pet Tai Ong, delapan raja besar, yang biasanya malang melintang di wilayah Kang Lam. Delapan orang ini tersohor karena kejahatannya dan kebuasannya, bukan saja banyak melakukan pelanggaran hukum mereka pun merupakan pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Sadarlah Kim Leong Lo Jin bahwa keadaannya gawat sekali, ditinjau dari keadaan tersebut tipis agaknya harapan mereka untuk lolos dengan selamat. Begitulah, setelah delapan orang munculkan diri, di belakangnya muncul dua orang manusia bercadar hitam, salah satu di antaranya ternyata adalah seorang pendek tatua. Dilihat dari potongan badan mereka berdua, Kim Leong Lo Jin segera dapat menebak kalau mereka berdua tentulah hitbok siansu dari Partai Hengsan serta Motian Tiau, Raja Wali Langit, Leng Chok itu Chiang Bun Jin dari Partai Hong Tong yang telah menyerah kepada musuh. Tak terkira rasa Gusar Kim Leong Lo Jin setelah menyaksikan kemunculan mereka, apalagi membantu kaum iblis untuk melakukan kejahatan, dengan marah katanya. Sobat lama berdua, masih punya mukakah kalian untuk berkunjung ke Bukit Hengwasan? Mendengar perkataan itu, sekujur tubuh kedua orang itu segera bergetar keras. Tiba-tiba terdengar seseorang menjawab dengan suara parau. Orang bilang, semuanya itu tentu akan tiba pada gilirannya, siapa tahu kalau besok Kim Leong Kiam Bwe Hoa Boh juga akan mengikuti jejak mereka berdua? Berbareng dengan selesainya perkataan itu, dari luar pintu menggelinding masuk sepasang makhluk aneh yang berbentuk bola daging. Sepasang makhluk aneh itu tak lain adalah Tei Siang Mo, sepasang iblis dari Jagat, Tao Chin dan Tao Chow dua orang iblis. Menyaksikan kedatangan dua orang iblis bengis itu, paras muka Jin Leong Sukiam segera berubah menjadi pucat pia seperti mayat. Kim Leong Lo Jin juga merasakan hatinya sangat berat, seandainya tahu kalau sepasang makhluk aneh itu bakal munculkan diri, tak nanti dia titahkan Bwe Kiam Chiu untuk memanggil pulang Bwe Ling Soat dari Lam Hai. Di samping itu dia pun menjadi tahu mengapa Hong Tong dan Heng San Pei telah menyerah kalah tanpa syarat. Dengan cepat, dia mengambil keputusan dalam hati kecilnya, dengan suara lantang ia berkata, Huhuhuh, kau tak usah bermimpi, Tei Siang Mo itu manusia apa? Kau anggap lohu bakal menyerah kalah? Jangan toh pertarungan hari ini belum diketahui siapa yang bakal menang, siapa bakal kalah, sekalipun partai kalian yang menang, juga jangan harap kalian bisa memaksa lohu untuk menyerah kalah. Punya semangat puji Teo Chiu sambil mengacungkan jempolnya. Kim Leong Lo Jin mendengus dingin baru saja dia akan balas menyindir, tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang datang suara putaran roda kereta yang ramai sekali, dalam waktu isengkat sebuah kereta kencana telah masuk ke dalam arna. Itulah sebuah kereta kencana berwarna merah darah. Pintu dibuka, dari balik ruang kereta melangkah keluar seorang perempuan yang cantik jelita. Perempuan itu pun mengenakan baju berwarna merah darah, dengan gaun panjang berwarna merah pula. Potongan badannya ramping tapi padat dan berisi, dilihat dari balik kain cadar merah yang menutupi wajahnya dapat dilihat bibirnya yang kecil mungil dan hidungnya yang mancung. Dengan lemah gemulai dia mendekati Kim Leong Lo Jin dan berhenti lebih kurang delapan kaki di hadapannya, setelah melirik sekejap ke arah kawanan jago Hoa San Pei dengan matu yang genit, katanya merdu. Orang si BWE apakah kau hendak melawan kekuatan partai kami dengan mengandalkan beberapa gelintir manusia ini? Benar, kenapa? Kurang cukup dengus Kim Leong Lo Jin. Setelah berhenti sejenak, katanya lagi. Kalau didengar dari nada ucapan Nona, agaknya kau merupakan pemimpin rombongan, boleh aku tahu siapa namamu. Selama ini aku hanya berdiam di pulau San Hutu di lautan timur, sekalipun ku sebutkan namaku, juga belum tentu kau akan tahu. Baru saja Kim Leong Lo Jin merasa tertegun BWE Ling Soat ada di sampingnya telah menyelah. Ye A Ye A, adalah Ing Hun Lo Set, iblis perempuan baju merah, Hoa Long Jin. Oh oh oh. Rupanya Nona yang mendirikan Ki Tien Kau. Aku masih menduga siapa yang memiliki kekuatan sehebat ini seru Kim Leong Lo Jin terkejut. Dengan cepat Hoa Long Jin menggulengkan kepalanya berulang kali. Kau keliru besar orang si BWE, Ki Tien Kau cu bukan aku. Bukankah seru Kim Leong Lo Jin tercengang, lantas siapa? Tiba-tiba ia teringat akan tiga orang iblis perempuan lainnya, dengan cepat katanya. Jangan-jangan dia adalah Pek Tok Bikwi, bunga mawar seratus bisa? Bukan Hoa Long Jin menggeleng. Kalau begitu dia adalah Haliu Kau Hau, si janda yang cabul? Kau tak usah menduga-duga, berikut Leng Hiat Sian Chu, Dewi berhati dingin, kami hanya menduduki jabatan sebagai empat tongcu dalam perkumpulan kami. Kim Leong Lo Jin makin tercengang lagi dibuatnya. Sekalipun kalau berbicara soal kedudukan, keempat orang iblis perempuan ini masih setingkat di bawah T.E. Leng Kun, Seisiu Jin Mo, dan T.E. Isyang Mo, namun bila dibandingkan kaum sesat lainnya, mereka adalah momok perempuan yang disegani. Tapi kenyataannya sekarang, empat momok perempuan itu tak lebih cuma seorang tongcu, bisa dibayangkan betapa luar biasanya ketua kitian kau tersebut. Sementara dia masih termenung si iblis perempuan baju merah Hoa Tong Jin telah berkata lagi. Kau tak usah putar otak lagi ke masalah tersebut, lebih baik pertimbangkan dulu mau bertempur. Ataukah mau menyerah? Loh sudah mempertimbangkan beribu-ribu kali, aku pikir lebih baik hancur sebagai kemala daripada utus sebagai batu. B.E. Chiang Bun Jin, rasanya kau tentu sudah mengetahui bukan tentang nasib partai Hong Tong, Imsan dan Hemsan. Mataku belum buta, telingaku belum tuli, kenapa aku tidak tahu. Kalau hendak bertarung hayo cepat bertarung, buat apa banyak ngebacot terus. Begitu ucapan tersebut diucapkan, seorang lelaki kekar segera tampil ke depan sambil tertawa seram. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Tua bangka sialan teriaknya, kau ingin menahan kereta sebagai seekor walang? HMM, pun Hiang Chu akan bereskan dulu selembar nyawa anjingmu. Sambil melepaskan sepasang godam bajanya dia pasang kuda-kuda dan menantang dengan garang. Santian Giuliong, naga perak kilat, liki liat dari Hoa San Sukiam segera tampil ke depan bentaknya. Kau ini manusia apa? Berani benar berlagak sok dihadapan Chiang Bunjin kami. Bunyi gemerincing memecahkan keheningan serentetan cahaya pelangi berwarna perak segera mengurungi sekujur badan lelaki kekar itu. Hoa San Pei sebagai salah satu dari tujuh partai pedang memang benar-benar memiliki jago yang hebat, terutama dalam permainan pedang, kelihayannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Lelaki kekar itu terkesiap, buru-buru dia menangkis dengan senjata godamnya sambil berteriak. Tunggu sebentar. Apa yang hendak kau katakan sambil terkekeh-kekeh lelaki itu berkata, dalam setiap kali pertarungan, aku selalu mempunyai suatu kebiasaan, yakni bertaruh sebelum pertarungan dimulai. Oh, rupanya kau adalah si raja bertaruh Syok Chai Lai dari antara delapan raja besar, selamat berjumpa. Setelah berhenti sejenak, si naga perak berkata lagi, lalu apa yang hendak kau pakai sebagai barang? Taruhan? Bagaimana kalau kita bertaruh atas menangkalahnya partai kami serta partai Hoa San? Diam-diam si naga perak liki liat mengerutkan dahinya dan berpikir, bajingan ini benar-benar jumawanya luar biasa, berpikir demikian, dia lantas bertanya. Bagaimana seandainya partai kami berhasil menangkan pertarungan hari ini? Aku syok Chai Lai akan merangkak turun dari bukit Hoa San. Tapi, bagaimana kalau partai kalian yang kalah? Jika sampai demikian, aku si naga perak pasti akan memenggal batok kepalaku sendiri. Bagus, bagus, meski rada keenakan dirimu tapi tak apalah, aku setuju. Sepasang godamnya segera dibenturkan satu sama lain kemudian secepat kilat melancarkan tiga buah serangan berantai. Si raja bertarung syok Chai Lai memang seorang yang tak punya aturan, begitu selesai bicara dia lantas melancarkan serangan lebih dahulu. Liki liat mendengus karena marah, ia tak berani pandang enteng musuhnya sambil miringkan badan menghindar, dia gunakan jurus pekwan sianko, monyet putih menyembah buah, untuk membuat tubuh lawan. Sedemikian cepatnya sambaran itu nyaris jari tangan si raja bertarung kena terpapas. Dengan si raja bertarung syok Chai Lai melompat ke belakang, meski demikian, peluh dingin sempat mengucur keluar membasai sekujur badannya. Tapi dengan cepat ia sudah membentak keras sambil mengerahkan segenap kepandainya, dia lantas melancarkan serangkaian serangan secara bertubi-tubi. Cahaya perak berkelebat silih berganti, si naga perak sedikit pun tak sudi menunjukkan kelemahannya seperti naga sakti di angkasa, pedang mestikanya menyambar kian kemari mengancam tempat-tempat mematikan di tubuh lawan. Si raja bertarung syok Chai Lai terkesiap dan mundur ke belakang, sayang musuhnya bertindak lebih cepat sambil melangkah ke posisi tiong kiong dia tusuk pahal lawan. Syok Chai Lai menjerit kesakitan, dengan darah bercucuran dia kabur ke belakang menyelamatkan diri. Dengan kemenangan ini, para jago dari Hoa San Pei segera bersorak-sorai kegirangan. Chi Ong, si raja arak, Kim Hoa Pei dengan setengah mabuk segera terbahak-bahak serunya. Kemenangan macam begitu juga digembar-gemborkan, jangan terburu napsu, permainan bagus masih ada di belakang. Hei Hoa San Su Kiam, kami bersaudara hendak menantang kalian secara bersama. Diiringi bentakan keras, delapan raja besar dari Kang Lam segera tampil semua ke muka. Tiga jago pedang lainnya dari Hoa San tak mau memperlihatkan kelemahan, serem tak mereka maju pula ke tengah arna. Pertarungan dengan cepat berkobar kembali, meski Hoa San Su Kiam kalah dalam jumlah orang ternyata memiliki suatu kerjasama yang amat ketat. Bagaimanapun Kang Lampet Tai Ong menyerang, mereka tak pernah berhasil untuk meraih kemenangan. Iblis perempuan berbaju merah Hoa Long Jin memandang sekejap ke arna pertarungan, dia sadar bahwa pertarungan itu tak bisa ditentukan menang kalahnya dalam waktu singkat. Maka kepada Itbok Sian Su dari Heng San Pei dan Mo Tian Tiao, Raja Wali Langit, Teng Chok dari Kong Tong Pei Ujarnya. Kalian berdua adalah anggota baru perkumpulan kami, inilah saat baik kalian untuk membuat jasa, sebagai ketua dari suatu perkumpulan besar tentunya kalian tak akan lebih lemah dari Kim Liyong Lo Jin bukan? Mendengar perkataan itu, baik Itbok Sian Su maupun Mo Tian Tiao Teng Chok sama-sama terkesiap, namun mereka tak berani membangkang, terpaksa dengan mulut membungkam dalam seribu bahasa kedua orang itu tampil ke arna.